Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mengupdate peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia bulan Juni 2023. Sumber data dari Geikindo berdasarkan data Wall Sales. Wall Sales adalah data pengiriman menuju dealer. Oke tidak perlu lama-lama langsung saja saya bacakan peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia selama bulan Juni 2023. Tentunya tidak termasuk pikap ringan Mas Bro. Kita mulai dari peringkat 20 diisi oleh Expander Cross yang terjual sebanyak 1.184 unit selama bulan Juni 2023. Di bulan ini Expander Cross harus turun 5 peringkat dibandingkan bulan lalu. Kalau di bulan lalu peringkat 15, di bulan ini harus turun ke peringkat 20. Secara Wall Sales juga mengalami penurunan sebanyak 91 unit apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2023. Selanjutnya untuk peringkat 19 diisi oleh Honda HR-V yang terjual sebanyak 1.206 unit. Honda HR-V juga mengalami penurunan peringkat apabila dibandingkan bulan lalu. Kalau bulan lalu Honda HR-V menempati peringkat 16, di bulan ini harus turun 3 peringkat ke peringkat 19. Secara Wall Sales juga mengalami penurunan sebanyak 52 unit apabila dibandingkan dengan bulan lalu. Kita masuk ke peringkat 18, diisi oleh Daihatsu Xenia yang terjual sebanyak 1.260 unit. Daihatsu Xenia mengalami kenaikan satu peringkat. Kalau di bulan lalu peringkat 19, di bulan ini Daihatsu Xenia naik ke peringkat 18. Secara Wall Sales juga mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 183 unit apabila dibandingkan dengan bulan lalu. Selanjutnya peringkat 17 diisi oleh kompak SUV baru dari Toyota, yaitu Toyota Yaris Cross yang terjual sebanyak 1.332 unit. Yaris Cross mulai dikirim kepada konsumen bulan Juni ini, yaitu langsung menempati 20 besar, yaitu peringkat 17. Kalau di bulan lalu, di bulan Mei, belum ada datanya, di bulan ini langsung nongkrong di peringkat 17. Secara Wall Sales juga pengirimannya cukup banyak, yaitu sebanyak 1.332 unit. Peringkat 16 diisi oleh Grand Mac, Minibus, dan Blinven, yang terjual sebanyak 1.364 unit. Grand Mac di bulan April sempat masuk di 20 besar, lalu di bulan Mei keluar dari 20 besar, dan ini di bulan Juni masuk lagi di 20 besar. Secara Wall Sales dibandingkan bulan Mei, dia mengalami kenaikan sebanyak 459 unit. Selanjutnya, peringkat 15 diisi oleh Toyota Rice, yang terjual sebanyak 1.571 unit. Toyota Rice mengalami kenaikan peringkat dari bulan lalu peringkat 17, di bulan Juni ini naik 2 peringkat menjadi peringkat 15. Secara Wall Sales juga mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, yaitu sebanyak 338 unit apabila dibandingkan dengan bulan lalu. Kita lanjut ke peringkat 14, diisi oleh Toyota Agia, yang terjual sebanyak 1.633 unit. Toyota Agia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan, yaitu dari bulan lalu peringkat 7, sekarang turun ke peringkat 14, atau turun sebanyak 7 tangga peringkat. Secara Wall Sales juga mengalami penurunan cukup banyak dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu turun sebanyak 1.149 unit apabila dibandingkan dengan bulan lalu. Kita masuk ke peringkat 13, yaitu Mitsubishi Expander, yang terjual sebanyak 1.655 unit. Peringkat Mitsubishi Expander dari bulan Mei ke bulan Juni ini tetap, yaitu di peringkat 13, tetapi secara Wall Sales sedikit mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 154 unit apabila dibandingkan dengan bulan lalu. Kita masuk ke peringkat 12, diisi oleh Toyota Rush, yang terjual sebanyak 1.736 unit. Toyota Rush mengalami penurunan peringkat dibandingkan bulan lalu dari peringkat 6, turun 6 peringkat ke peringkat 12. Secara Wall Sales juga mengalami penurunan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 1.060 unit. Tetapi secara prestasi cukup luar biasa ya, Toyota Rush mengingat ini juga sudah model yang agak lama tidak mendapatkan penyegaran, tetapi sampai dengan bulan ini masih nongkrong di peringkat 12 dengan angka penjualan yang masih cukup tinggi, Mas Bro. Selanjutnya, peringkat 11 diisi oleh Suzuki XL7, yang terjual sebanyak 1.770 unit. Suzuki XL7 sudah beberapa bulan absen dari 20 besar. Akhirnya di bulan ini, di bulan Juni, berhasil masuk lagi ke angka 20 besar, yaitu peringkat 11. Dengan Wall Sales mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan bulan lalu, yaitu sebanyak 1.286 unit. Selanjutnya, kita masuk ke 10 besar. Peringkat 10 diisi oleh Toyota Veloz, yang terjual sebanyak 1.924 unit. Toyota Veloz mengalami kenaikan peringkat dari bulan Mei peringkat 12, naik 2 peringkat ke peringkat 10 di bulan Juni 2023 ini. Secara Wall Sale juga mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 367 unit. Peringkat 9 diisi oleh Honda BR-V, yang terjual sebanyak 2.020 unit. Secara peringkat, Honda BR-V mengalami penurunan peringkat dari bulan lalu peringkat 8, di bulan ini harus turun 1 peringkat ke peringkat 9. Secara Wall Sale juga mengalami penurunan di bulan ini, yaitu turun sebanyak 481 unit. Kita masuk ke peringkat 8, diisi oleh Honda BR-V, yang terjual sebanyak 2.341 unit. Honda BR-V mengalami kenaikan satu peringkat apabila dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu dari peringkat 9 naik ke peringkat 8. Tetapi secara Wall Sale ada sedikit penurunan, yaitu sebanyak 140 unit. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 7, diisi oleh Daihatsu Terios, yang terjual sebanyak 2.440 unit. Daihatsu Terios mengalami kenaikan peringkat yang cukup signifikan. Dari bulan Mei peringkat 14, di bulan ini naik 7 peringkat ke peringkat 7. Secara Wall Sale juga mengalami kenaikan yang cukup banyak mas bro, yaitu naik sebanyak 1.045 unit apabila dibandingkan dengan bulan Mei. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 6, diisi oleh Daihatsu Aila, yang terjual sebanyak 3.214 unit. Daihatsu Aila mengalami kenaikan peringkat dari peringkat 10 naik 4 peringkat ke peringkat 6 apabila dibandingkan bulan Mei. Secara Wall Sale juga mengalami kenaikan yang cukup banyak, yaitu 958 unit mas bro. Kita masuk ke 5 besar, peringkat 5 diisi oleh Toyota Calya, yang terjual sebanyak 4.096 unit. Toyota Calya di bulan ini mengalami penurunan peringkat, yaitu di bulan Mei peringkat 4, di bulan ini turun 1 peringkat ke peringkat 5. Tetapi secara Wall Sale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 152 unit. Selanjutnya peringkat 4 diisi oleh Toyota Avanza, yang terjual sebanyak 4.239 unit. Toyota Avanza di bulan ini turun 2 peringkat, yaitu dari peringkat 2 turun ke peringkat 4. Secara Wall Sale, Toyota Avanza di bulan ini juga mengalami penurunan sebanyak 1.038 unit. Kita masuk ke 3 besar, nomor 3 diisi oleh Toyota Innova, yang terjual sebanyak 4.381 unit. Toyota Innova secara peringkat dari bulan Mei ke bulan Juni, ini tetap di peringkat 3, artinya tidak naik dan tidak turun. Dia tetap berada di peringkat 3, tetapi secara Wall Sale sedikit mengalami penurunan, yaitu 401 unit. Kita masuk ke peringkat 2, diisi oleh Honda Brio, yang terjual sebanyak 5.303 unit. Honda Brio di bulan ini mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari peringkat 5 di bulan Mei, naik 3 peringkat ke peringkat 2 di bulan Juni 2023 ini. Secara Wall Sale juga mengalami kenaikan cukup banyak, yaitu sebanyak 1.440 unit. Dan inilah jawara penjualan mobil secara Wall Sale di bulan Juni 2023. Nomor 1, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Daihatsu Sigra, yang terjual sebanyak 5.358 unit. Daihatsu Sigra tetap peringkat 1 di bulan Mei dan bulan Juni ini, artinya sudah 2 bulan Daihatsu Sigra menduduki peringkat pertama, atau menjadi mobil yang terlaris secara Wall Sale. Data Wall Sale juga mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu banyak, yaitu sebanyak 11 unit. Itu tadi Mas Bro, peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia bulan Juni 2023. Selanjutnya, di bulan ini tentu saja seperti biasanya, ada beberapa unit yang harus rela meninggalkan kursi 20 besar. Kira-kira mobil apa saja yang di bulan lalu ada, tapi di bulan ini tidak ada. Ya, yang pertama adalah Wuling Alves. Jadi Wuling Alves di bulan Mei kemarin sempat muncul di 20 besar, di bulan ini harus rela keluar. Hilangnya Wuling Alves dari kursi 20 besar ini, apakah hanya sekedar dinamika pengiriman Wall Sale, atau memang euforia dari Wuling Alves sudah berakhir. Kita lihat bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Mobil lain yang harus keluar dari 20 besar di bulan ini adalah Toyota Fortuner. Di bulan lalu Toyota Fortuner, peringkat 18, di bulan ini harus keluar dari kursi 20 besar. Ini menyusul kompetitornya, kalau Pajero Spot di 2 bulan lalu sudah keluar dari 20 besar, di bulan Juni ini ternyata Toyota Fortuner menyusul kompetitornya. Keluar dari peringkat 20 besar, Wulsel, bulan Juni 2023. Unit yang ketiga yang harus keluar dari 20 besar di bulan Juni ini adalah Toyota Hilux, yang beberapa bulan yang lalu selalu nongkrong di 20 besar. Tetapi di bulan Juni ini Toyota Hilux harus keluar dari 20 besar, yaitu yang sebelumnya peringkat 11 di bulan ini harus keluar dari 20 besar. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Saya akan membuat video satu lagi, kalau sudah saya upload link videonya ada di kolom deskripsi. Saya akan mengakumulasikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, lalu kita ranking 20 besar. Pembuktian selama 6 bulan mana yang paling konsisten menduduki peringkat 20 besar. Video ini saya akhiri, apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.